Ibu itu yang dulu menahan, dia mengatakan dia tidak lapar, demi anaknya kenyang. Dia katakan dia tidak haus, demi anaknya nyaman. Dia katakan dia tidak ngantuk, demi anaknya lelap dalam tidurnya. Maka hari ini, andai ada orang mencari keramat dalam hidup ini. Keramat itu bukan makam di atas bukit, saudaraku. Keramat itu bukan pohon rindang yang dahsyat. Keramat itu ada di rumahku dan di rumahmu. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Allah akbar kathira, walhamdulillahi kathira. Wa subhanallah, bukratan wa asilah. La ilaha illallah wahdah. Sodaq wa'adah. Wa nasara abadah. Wa a'azzazunlah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ayyuhal hadirun Usikum wa nafsi bitakwa Allah Fakat fazal mutakun Fakala Allah Ta'ala fil Qur'anil kareem Euzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal nadhina amanut takullaha haqqatu Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Sadaqallahul azim Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Wa lillahi l'hamd Hadirin sedang jamaah idul fitri yang dirahmati Allah SWT Bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pagi ini Ternyata Allah SWT masih berikan kita nikmat hidup Sementara kalau kita perhatikan Andai kita melirik ke depan Andai kita menoleh ke belakang Andai kita menoleh ke samping kanan dan kiri Kita tidak sedang bersama ayah dan ibunda tercinta kita Kita tidak sedang bersama orang yang begitu sangat membahagiakan kita Kita tidak sedang bersama orang-orang terkasih dan tersayang kita Kemana mereka saudaraku? Mereka sudah dipanggil Allah SWT Maka setelah solat ini Kita sebagai anak yang soleh Bekas didikan Ramadan Maka berduyun-duyunlah untuk berjenguk Untuk berziarah dalam bahasa Arab Sampaikan salam Sampaikan doa Mohonkan agar Allah ampuni salah silap lupa dan dosa orang tua kita Kalaulah ada orang tua Maka selesai solat ini Hampiri ketuk pintu hati mereka Sium 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 Dan cium tangannya Peluk tubuhnya Tubuh itu hari ini sudah rapuh Tak lagi kuat Karena mereka yang dulu membesarkan kita dengan sepenuh tenaganya Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW Seorang Nabi dan Rasul yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Mudah-mudahan semua Kalau kita dapat syafaat dari Rasulullah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Hadirin sidang jamaah idul fitri yang dirahmati oleh Allah 30 hari Kita dididik di dalam Ramadan Setelah kita berpuasa selama satu bulan penuh Maka disini Kita berdengarkan sejenak khutbah Id Salat idul fitri ini Dimana pesan Allah di dalam Al-Quran Di dalam surah Al-Baqarah Ujung dari ayat 185 Walid tuqmilul iddata Ini pesan pertama untuk kita semua Muslim Yang sudah dididik di dalam Ramadan Selanjutnya tugas pokok kita Semenjak dari satu syawal ini Sampai nanti jumpa lagi dengan bulan Ramadan Pesan pertama lewat ayat ini Walid tuqmilul iddata Sempurnakan jumlah bilangan puasa Sempurnakan semangat puasa Jumlah puasa sudah sempurna 30 hari kita berpuasa Maka selanjutnya Semangat puasa itu yang harus kita terapkan dalam disiplin kehidupan Ramadan sudah berlalu Tapi perut-perut orang Islam Harus tetap berpuasa Dari kemasukan barang yang haram Ramadan sudah berlalu Tapi tangan-tangan Muslim Harus tetap Tidak boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain Ramadan sudah berlalu Tapi lisan seorang Muslim Tidak boleh sumpah serapah Tidak boleh berbohong Tidak boleh berdusta Tidak boleh khianat Tidak boleh bergunjing terhadap saudara-saudaranya Ramadan sudah selesai Tapi mata tidak boleh liar memandang yang haram Ramadan sudah berlalu Tapi kaki tak boleh melangkah ke tempat yang Allah tidak rida Semangat Ramadan Ini tugas pertama kita Lalu tugas kedua Ayat ini disambungkan Hendaklah kalian bertakbir Kata Allah Besarkan Allah Agungkan Allah Besarkan Allah di hatimu Dunia akan kecil dalam pelupuk matamu Hari ini kita bertakbir Hari ini kita besarkan Allah Setiap solat kita bertakbir Kita besarkan Allah Ini bermakna Menunjukkan Betapa kita kecil Betapa kita rendah Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa hari ini kita bertakbir Alamahadakum Karena Allah berikan kita hidayah Inilah modal di hadapan Allah Hidayah Tidak semua orang dapat hidayah Nabi Nuh Seorang Nabi Tapi anak isteri Nabi Nuh Tidak dapat hidayah Nabi Nuh Seorang Nabi Tapi istri Nabi Nuh Tidak dapat hidayah Umar bin Khattab Ketika belum dapat hidayah Hampir saja memenggal Kepada Rasulullah Tapi ketika dia mendapatkan hidayah Dia tutup usia Hari ini makamnya persis Di samping Rasulullah Rabiatul Adawiyah Seorang PSK Kenamaan di masanya Ketika belum dapat hidayah Tapi ketika mendapatkan hidayah Dia menjadi terkenal Menjadi ahli sufi yang sangat masyur Malik bin Dinar Sebelum dapat hidayah Mabuk-mabukan Mandinya saja kamar Tapi ketika sudah dapat hidayah Dia terkenal menjadi ahli sufi yang terkenal Tidak semua kita dapat hidayah Tidak setiap manusia dapat hidayah Wahsyi adalah sosok manusia Ketika belum dapat hidayah Dengan tombaknya yang tajam Dia hunuskan Hingga menembus jantung Paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib Wahsyi itu Membunuh orang terbaik Paman Rasulullah Ketika belum dapat hidayah Ketika sudah mendapat hidayah Maka Senjata yang sama Tombak yang sama Dia pergunakan untuk manusia terburuk Untuk membunuhnya Siapa itu Musaylamah Al-Qadda Begitulah kalau hidayah Sudah masuk ke dalam hati manusia Tidak memandang masa lalunya Yang penting Siapa dirinya hari ini Dan insya Allah Istiqamah ke depannya Atas inilah kita senantiasa Bertakbir Membesarkan Allah Karena kalau bukan pertolongan Allah Sulit ibadah dalam Ramadan Kalau bukan karena pertolongan Allah Sulit menghidupkan qiyamun layl Di malam-malam Ramadan Tapi Allah berikan kita sehat Allah berkahkan kita umur Hingga kita bisa Sempurna Dalam beribadah Dalam Ramadan Besarkan Allah Di hatimu Senantiasa takbir Ini pesan kedua Lalu pesan ketiga Ujung ayat ini berpesan La'anlakum tashkurun Agar kalian bersyukur Atas limpahan nikmat karunia Pemberianku Kata Allah Syukur Setiap hari kita dengar Syukur Siapapun Ustadz yang menyampaikan ceramah Pasti mengajak bersyukur Siapapun akan mengawali pembicaraan Mengajak kita bersyukur Apa syukur? Syukur itu Menempatkan sesuatu Sesuai dengan tempat Yang diinginkan oleh Allah Manusia bersyukur Tangannya akan menetangkan manfaat Kepada orang lain Orang bersyukur lewat tangan Ringan tangannya Untuk memberikan impak Wakat hibah dan sodakoh Bersyukur dengan mata Maka di matanya itu Memandang penuh rahmat Bersyukur dengan lisan Dia tidak akan Sumpah serapah Justru akan mengajak Ke jalan kebaikan Bersyukur dengan telinga Maka telinganya akan Mendengar kajian-kajian Al-Quran Mendengarkan nasihat-nasihat Yang baik Bersyukur kita punya kaki Maka kaki orang Akan melangkah Ketempat yang Allah Ridha Inilah makna syukur Yang sesungguhnya Apakah kita sudah Menjadi hamba Yang bersyukur Menyesuaikan nikmat Allah Sesuai dengan koridor Dan ketentuan Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Hadirin sidam Jamaah Idul Fitri Yang dirahmati oleh Allah 30 hari penuh Kita ibadah Dalam Ramadan Siangnya siam Malamnya qiyam Jaminan nabi Siapa yang puasa Karena Allah Mengharap hanya Kepada Allah Dibaringi berangkat Dari keimanan Yang luar biasa Dia solat malam Qiyamun layil Karena ihtisab Mengharap hanya Kepada Allah Berangkat dari Keimanan yang luar biasa Janji nabi Dia akan Diampuni dosanya Hadirin yang Dirahmati oleh Allah Tidak ada Satupun manusia Yang tidak berdosa Tidak ada Satupun manusia Yang luput Dari salah silap Dan lupa Maka Allah Sebutkan Dalam hadis Kursi Yang sangat Masyur Lau Balagat Zunubaka Ananas Sama Andai ada Hambaku Kata Allah Membawa dosa Setinggi langit Dosanya Akan aku Ampuni dosanya Walaubali Kata Allah Aku tak peduli Dosanya Setinggi langit Andai ada Hambaku Menghampiriku Membawa dosa Sepenuh Bumi ini Dosanya Tapi dia Tidak membawa Dosa syirik Di hadapanku Maka akan Kuhampiri dia Dengan ampunan Sepenuh bumi Pula Kata Allah Ini makna Ini isyarat Betapa Allah Mengampuni Salah silap Dan lupa kita Inilah makna Kenapa setiap malam Malam Ramadan Kita berdoa Allahumma Innaka Afuun Ya Allah Engkau Pemaaf Tuhibbul Afuah Engkau Sukam Untuk Memaafkan Fa'fu Anna Maafkan Salah silap Lupa dosa kami Ya Allah Artinya Konteks Ibadah Dalam Ramadan Kita menang Di hari satu syawan ini Kita keluar Jadi hamba Yang bertakwa Insya Allah Dosa-dosa kita Sudah diampuni Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin Sedang jemaah Idul fitri Yang dirahmati Oleh Allah Tapi ingat Saudaraku Ada satu dosa Yang tidak ada Kaitannya Dengan yang lainnya Dosa itu Bukan kepada Allah Andai ada orang Berangkat haji Berulang Berangkat haji Andai ada yang Berangkat umrah Berulang Berangkat umrah Dia tawab Keliling Ka'bah Solat Di belakang Makam Ibrahim Selesai solat Dia mohon Doa kepada Allah Ya Allah Ampunkan dosaku Kepada pulan Ya Allah Dulu pernah Kusakiti hatinya Ya Allah Maka doa itu Tidak akan dikubun Oleh Allah Apa sebab Karena kesalahan itu Bukan kepada Allah Tapi kesalahan itu Antar sesama manusia Kalau Allah Sudah ampuni Dosa kita Kita yang ibadah Ramadan 30 hari Lamanya Sungguh Sungguh ibadah Tapi ibadah Tidak akan sampai Kepada Allah Apa sebab Ada pengganjal Kita masih Bermusuhan Di antara kita Maka momentum Ramadan Mendidik kita Untuk Mampu Di hadapan Allah Menjadi hamba Yang pengampunan dosa Maka selayaknya Syawal ini Mengajarkan kita Untuk bisa Saling Memaafkan Karena pertama Tugas kita Untuk sesama manusia Pertama Kata Rasulullah Ta'fu Amman Zolamak Maafkan Kesalahan Saudaramu Yang pernah Menzolimim Engkau Tidak akan Kecil Karena meminta Ma'ah Andai sulit Agaknya Memaafkan Kesalahan Saudaramu Berangkatlah Cobalah Baca Cobalah Ingat Kisah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu sejak Kecil Di kampung Halamannya Dikecilkan Dihinakan Dicemohkan Dicacimaki Disumpah Serapah Setiap hari Begitu Kelakuan Quraish Kepada Nabi Muhammad Hingga Diusir Dari kampung Halamannya Sendiri Inilah Cikal bakal Kenapa Nabi Hijrah Sampai ke Kota Madinah Diusir Dari kampung Halamannya Tapi lihat Episod akhirnya Ketika Delapan tahun Nabi Muhammad Di Madinah Nabi Muhammad Berangkat Ke Mekah Kisah ini Disebut Fatahul Mekah Orang-orang Mekah Ketakutan Muhammad Yang mereka Usir Muhammad Yang dulu Ingin mereka Bunuh Ternyata Membawa Pasukan Besar Saat itu Orang-orang Kafir Begitu Takut Luar biasa Tapi apakah Nabi Membalas Cacian Makian Hinaan Mereka Apakah Nabi Muhammad Membalas Mencari Orang-orang Kafir Yang dulu Membunuh Pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib Apakah Nabi Muhammad Mencari Hindun Dimana Jantung Nabi yang Dia kunyah Mentah-mentah Apakah Nabi Muhammad Mencari Wahsy Orang yang Membunuh Paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib Apakah Nabi Mencari Orang Kafir Yang Membunuh Mus'aib bin Umair Tidak Nabi hanya Berkata Siapa Masuk Ke rumah Abu Sufyan Dia aman Padahal Abu Sufyan Itu Musuh Denengkot Nabi Saat itu Siapa Yang Menutup Pintunya Menutup Jendela Rumahnya Dia aman Siapa Yang Masuk Ke Masjidil Haram Dia aman Tidak Ada Satupun Manusia Yang Disakiti Nabi Saat Itu Padahal Dia Senantiasa Dihina Dicaci Dan Seterusnya Ini Contoh Untuk Kita Andai Sulit Memaafkan Belajarlah Dari Kisah Nabi Ya'kob Kita Orang Tua Kita Punya Anak Nabi Ya'kob Ternyata Pernah Dikecewakan Oleh Anaknya Nabi Ya'kob Punya Dua Belas Anak Di Antara Dua Belas Dari Kecil Tampan Rupawan Wajahnya Rautnya Begitu Mempesona Dia Bernama Yusuf Yusuf Itu Dibuang Saudara Kandungnya Tapi Saudaranya Ini Mengantarkan Berita Kepada Ayahnya Bahwa Yusuf Dimakan Serigala Anak Anak Nabi Ya'kob Mengkhianati Nabi Ya'kob Inilah Pesyebab Kenapa Nabi Ya'kob Sampai Buta Matanya Menangisi Kehilangan Yusuf Akibat Dari Ulah Anak-anak Nabi Ya'kob Itu Sendiri Episod Akhir Kisah Ini Nabi Ya'kob Tetap Memaafkan Kesalahan Anaknya Itulah Anak Dia memang Harus Dimaafkan Oleh Kita Orang Tuanya Andai Kita Punya Masalah Bukan Masalah Dari Orang Tua Bukan Masalah Dari Anak Tapi Masalah Saudara Kandung Belajarlah Dari Nabi Yusuf Nabi Yusuf Dibuang Saudaranya Kedasar Sumur Ketika Dibuang Kedasar Sumur Maka Pedagang Menemukan Yusuf Yusuf Diperjual Belikan Ke Istana Di Istana Karena Dia Tampan Rupawan Dia Difitnah Oleh Zulaikha Dia Difitnah Maka Nabi Yusuf Dipenjara Dipenjara Baru Orang Mengerti Rupanya Nabi Yusuf Itu Pakar Ekonomi Rupanya Nabi Yusuf Itu Cerdas Orangnya Rupanya Nabi Yusuf Itu Ahli Takbir Dan Takwil Mimpi Inilah Cikal Bakal Nabi Yusuf Itu Menjadi Raja Menjadi Bendahara Dalam Satu Kota Dia Bertemu Dengan Saudara Saudara Sekandungnya Di Episod Akhir Pertemuan Itu Dia Tidak Menzolimi Dia Tidak Membalas Dendam Atas Apa Yang Pernah Diterimanya Di Masa Lalu Terhadap Saudara Saudaranya Allahu Akbar Allahu Akbar Ini Pesan Pertama Maafkan Kesalahan Saudara Saudara Kita Lalu Pesan Kedua Tu'ti Man Haramak Memberi Kepada Orang Yang Tidak Pernah Memberi Kalau Hari Ini Kita Bela Sungkawa Saling Memberi Antartetangga Kepada Saudara Saudara Apa Sebab Ada Impas Kalau Dia Nanti Memberi Maka Aku Harus Memberi Kalau Aku Memberi Hari Ini Lusa Besok Mungkin Dia Yang Akan Memberi Tapi Yang Dimaksud Dalam Konteks Hadis Ini Memberi Kepada Orang Yang Tidak Pernah Memberi Maksud Meringankan Beban Kau Dua Memberankan Ringankan Beban Orang Orang Miskin Orang Orang Fakir Anak Anak Yatim Ini Yang Dimaksud Oleh Rasulullah Tidak Beriman Seseorang Ketika Dia Punya Tetangga Dia Kenyang Tapi Tetangganya Lapar Maka Ini Yang Jauh Andai Jauh Kita Kaji Saudaraku Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Musik Jalaluddin Arumi Mengatakan Musik Itu Tidak Haram Karena Ada Beberapa Musik Jenis Musik Jenis Nada Jenis Ketukan Yang Mampu Menghantarkan Kita Untuk Lebih Dekat Kepada Allah Tapi Ada Suara Ada Musik Yang Haram Hukumnya Apa Itu Suara Apa Itu Beradunya Garpu Dan Sendok Di Atas Meja Makan Orang Kaya Sementara Dia Bertetangga Dengan Orang Miskin Dia Merasakan Lapar Getir Tapi Dia Tidak Menikmati Hidangan Orang Kaya Itu Hadirin Sedang Jamah Pendengar Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Memberi Kepada Orang Yang Tak Mampu Membalas Berian Kita Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilham Hadirin Sedang Jamah Idul Fitri Yang Dirahmati Oleh Allah Pesan Terakhir Sebagai Penutup Khutbah Idul Fitri Ini Pertama Maafkan Kesalahan Saudara Saudara Kita Yang Kedua Belajar Memberi Kepada Orang Yang Tidak Akan Mampu Membalas Berian Kita Lalu Yang Ketiga Sambung Sambung Tadi Sambung 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 Ini Yang Hari Ini Pecah Saudaraku Di Antara Saudara Kandung Memang Persaudaraan Ini Seperti Pokok Kayu Satu Dahan Satu Pokok Kayu Yang Berdiri Tegak Ketika Angin Datang Dengan Kencangnya Maka Dahan Dahan Kayu Itu Ketika Ditiuk Angin Tidak Selamanya Searah Tidak Selamanya Sejalan Mereka Akan Saling Bertabrakan Maka Mereka Akan Berjatuhan Begitulah Posisi Persaudaraan Di Antara Kita Tapi Jangan Sempat Sampai Memutuskan Tali Silaturrahim Jangan Sempat Memutuskan Silaturrahmi Buka Al-Quran Surah Muhammad Ayat Kedua Puluh Dua Dan Dua Di sana Allah Sebutkan Andai Ada Manusia Yang Memutuskan Tali Silaturrahim Di antara Mereka Memutuskan Tali Silaturrahmi Di antara Mereka Maka Pertama Yang akan Dia dapatkan Kata Allah Maka Allah Akan Tulikan Pendengarannya Makna Tulikan Pendengarannya Dia tidak Lagi Mendengarkan Kebaikan Yang Kedua Allah Butakan Matanya Buta Maksud Disini Adalah Buta Melihat Kebaikan Saudaranya Yang ketiga Yang paling Mengerikan Orang Yang memutuskan Tali Silaturrahim Kata Allah Dalam Al-Quran Surah Muhammad Ini Dia Senantiasa Dalam Laknak Allah Subhanahu Wata'ala Inilah Indikasi Betapa Dahsyatnya Ancaman Bagi Orang Yang hari Ini Memutuskan Tali Silaturrahim Maka Selepas Solat Ini Selesai Solat Ini Hampiri Orang Tua Ketuk Pintunya Ucapkan Salam Kepada Dia Peluk Mohonkan Maaf Kepada Dia Terkhusus Kepada Kita Semua Yang Masih Punya Orang Tua Sebab Tidak Semua Kita Masih Punya Orang Tua Yang Tua Selesai Solat Ini Peluk Ibunda Tercinta Kita Ibu Itu Yang Dulu Menahan Dia Mengatakan Dia Tidak Lapar Demi Anaknya Kenyam Dia Katakan Dia Tidak Haus Demi Anaknya Nyaman Dia Katakan Dia Tidak Ngantuk Demi Anaknya Lelap Dalam Tidurnya Maka Hari Ini Andai Ada Orang Mencari Keramat Dalam Hidup Ini Keramat Itu Bukan Makam Di Atas Bukit Saudaraku Keramat Itu Bukan Pohon Rindang Yang Dahsyat Keramat Itu Ada Di Rumahku Dan Di Rumahmu Siapa Mereka Ibunda Tercinta Kita Maka Selesai Ini Hampiri Mereka Cium Tangannya Mohonkan Maaf Untuknya Hari Ini Tangannya Sudah Diundang Beberapa Penyakit Tak Kuat Lagi Tangan Itu Menggenggam Karena Tangan Itu Yang Pekerja Ayah Ibunda Kita Itu Malam Malam Ada Yang Seperti Rahib Banyak Ibadah Mohon Kepada Allah Agar Dimudahkan Rizki Dalam Hidup Ini Tapi Ketika Siang Datang Ketika Matahari Sudah Tergelincir Betapa Banyak Orang Tua Bersimbah Keringat Bersimbah Peluh Berkuah Keringat Untuk Apa Mencari Kehidupan Demi Membesarkan Anak Hari Ini Mereka Sudah Sakit Mereka Rindu Kepada Kita Maka Andai Masih Punya Orang Tua Selesai Solat Ini Hampiri Mereka Mohonkan Maaf Kepada Mereka Anugerah Terbesar Dalam Hidup Kita Bukan Allah Berikan Kita Kaya Dalam Harta Bukan Allah Mewahkan Hidup Kita Bukan Allah Mudahkan Kita Membeli Yang Kita Mau Anugerah Terbesar Dalam Hidup Ini Adalah Ketika Kita Hidup Di Samping Kita Masih Mampu Menatap Wajah Ayah Ibunda Kita Pemandangan Paling Daksat Di Dunia Ini Ketika Manusia Mampu Melihat Kaabah Dengan Mata Langsung Pemandangan Kedua Ketika Setiap Hari Kita Mampu Melihat Wajah Ibunda Wajah Ayah Anda Kita Itulah Pemandangan Terdaksat Jangan Simpan Dendam Jangan Simpan Sakit Hati Abs Shalam Kita Harus Saling Memaafkan Terutama Untuk Ayah Dan Ibunda Tercinta Untuk Kita Orang Tua Yang Mungkin Sudah Mendahului Kita Ziaralah Kemakamnya Kita Rindu Kepada Dia Iya Tapi Yang Kita Lihat Hanya Kuburnya Saja Yang Mampu Kita Sentuh Hanya Nisannya Saja Tapi Jangan Lupa Sepeninggal Dia Kita Senantiasa Berdoa Untuknya Kalau Dia Seorang Ayah Ampunkan Dosa Ayahku Ya Allah Kalau Dia Seorang Ibu Ampunkan Dosa Ibundaku Ya Allah Mereka Yang Dulu Pergi Pagi Pulang Sore Peras Keringat Banting Tulang Tunggang Langgang Lintang Pukang Mereka Yang Dulu Cari Rizki Demi Anaknya Relas Sikut Kanan Sikut Kiri Tanduk Kedepan Sifat Kebelakang Tak Cukup Amal Ibadatnya Untuk Membesarkan Kita Dia Hari Ini Sudah Terkubur Kaku Yang Dia Tunggu Dari Kita Adalah Doa Dan Sodakah Dari Anak Anak Yang Salih Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilham Kesimpulan Yang Dapat Kita Petik Lewat Khutbah Idul Fitri Ini Pertama Hari Ini Allah Sudah Mengampuni Dosa Dosa Kita Hamba Yang Beriman Yang Ibadah Sepenuh Tenaga Dan Sekuat Keyakinan Demi Allah Hari Ini Keluar Dalam Keadaan Menang Hari Ini Kita Menang Hari Ini Allah Sudah Ampuni Dosa Dosa Kita Tapi Jangan Jadikan Ini Penghalang Jangan Jadikan Ini Pengganjal Di Hadapan Allah Karena Ini Tidak Sampai Kalau Kita Tidak Mampu Menjaga Silaturrahim Solat Yang Kita Dirikan Diawali Dengan Takbir Membangun Hubungan Dengan Allah Tapi Dia Tetap Ditutup Dengan Salam Harus Melihat Saudara Kanan Dan Kekiri Zakat Yang Kita Tunaikan Untuk Apa Untuk Mensucikan Untuk Membersihkan Manfaat Untuk Kita Tapi Ada Manfaat Untuk Saudara Kita Sakan Lahum Agar Mereka Tenang Dan Kita Pun Merasa Tenang Ramadan Allah Perintahkan Kita Untuk Berpuasa Puasa Untuk Allah Tapi Pelajaran Puasa Agar Kita Punya Rasa Terhadap Saudara Haji Allah Perintahkan Jauh Tempat Melaksanakannya Jarak Tempuh Jauh Angkosnya Mahal Berat Pekerjaannya Untuk Apa Ibadah Kepada Allah Tapi Haji Satu sisi Menggambarkan Bahwa Kita Harus Tetap Bersaudara Memakai Kain Ikhram Yang Sama Tujuan Sama La Ilaha Illallah Jaga Hubungan Dengan Allah Tetap Jaga Hubungan Dengan Manusia Jaga Hari Ini Jangan Kotori Absus Shalam Tebarkan Salam Kedamaian Diantara Kita Barak Allah Li Walakum Fil Quran Al-Azim Wa Nafa'ani Wa Iyakum Bima Fihi Minal Al-Ayati Wadzikr Al-Hakim Fataqabbala Minni Wa Minkum Tilawatahu Innahu Hual Al-Ghafud Rahim Allahu akbar 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 Kabira Walhamdulillahi Kathira Wasubahanallahi Bukratan Wa asila La ilaha Illallah Wahda Sodaqa Wa'dah Wa nasara Abda Wa a'azz Junda Wa hazam Al-Ahzaba Wahda Alhamdulillah 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 Iladzi Atam Malana Sahra Siyam Wa A'anana Fihi Ala Al-Qiyam Wa Khatamahu Lana Biyawmin Hua Min Adjannil Ayyam Ashadu An La Ilaha Illallah Wahdahu La Sharika Lah Wa ashadu Anna Sayyidana Muhammadan Abduhu Warasuluh Allahumma Fasalli Wasallim Wabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa 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 alihi wa rahmatullahi wa barakatuh.